Ketua Komisi Tiga yang saya hormati dan para anggota yang saya hormati Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda dan seluruh pimpinan Jaksa Agung yang hadir juga PPATK, Pak Ivan dan kawan-kawan semua Pimpinan, terima kasih tadi di awal kita diingatkan bahwa pembahasan ini adalah lab atau putaran terakhir kesempatan para mitra untuk memperbaiki anggarannya ini adalah kesempatan yang terakhir sebelum nanti diketok yang kita sebut tadi, berapa pagu indikatifnya, berapa yang mau ditambahkan saya ingin itu kita garis bawahi saya mulai dari kejaksaan bagi saya kejaksaan adalah pemilik tunggal perkara yang kita sebut dominus litis itu maka anggaran kita, kita fokuskan ke situ pasti muaranya ke perkara baik mulai dari penyidikan, penuntutan sampai nanti persidangan dan eksekusi dan itulah yang kemudian hari ini saya ingin mendengarkan anggaran kali ini agak berbeda pimpinan karena kita telah memberi kesepakatan kita undang-undang kejaksaan baru spirit baru, semangat baru untuk anggaran ini dan ini putaran terakhir dan karena itu kita coba untuk menganalisanya dan memberi catatannya catatan kami dari praksi partai demokrat tidak ada keraguan sedikitpun untuk tidak menyetujuinya tapi saya ingin mengkritisinya misalnya kita mulai langsung anggaran itu mau untuk apa dan bidang apa misalnya tentulah program penegakan dan pelayanan hukum yang tadi terjemahan dari dominus litis ini saya mulai dengan bidang intelijen ini bagus sekali di halaman 48 sampai dan seterusnya 49 saja itu anggarannya 104 miliar sekian 104,5 miliar lengkap sekali programnya saya hanya ingin ada yang lupa ini satu dan saya harus sampaikan ini karena ini penting yakni pasca kelangkaan minyak goreng di kita yang sempat menghebohkan bahkan kejaksaan agung pun memeriksa perkaranya apa itu karena itu berkaitan dengan produk pertanian kelapa sawit kita penghasil CPO terbesar di dunia tapi kita kelangkaan minyak goreng karena itu saya mohon ditambahkan kalau ini ada program jaksa masuk desa jaksa menyapa saya mau menyusulkan namanya James Bond jaksa masuk kebun jaksa masuk kebun karena disinilah sumber malapetaka itu satu STS sawit tukar sabu disitu narkobanya disitu pencuriannya kecil-kecil yang tadi Johan Budi tadi menyampaikan kecil-kecil ya tetapi besar sekali dampaknya pada sistem perekonomian nasional karena itu intelijen kita harusnya ini betul-betul tegas disini dan jumlah pemakai narkoba terbesar bukan lagi di kota tapi di tempat-tempat sunyi nun jauh di updeling-updeling perkebunan tempatnya Bang Trimet ini dapilnya kebun-kebun itu semua jadi saya ingin itu ditambahkan agar anggaran ini bisa masuk ke sisi itu yang kedua di bidang tindak pidana umum ini Pak Fadil 323 miliar setengah ya ini saya kira cukup bagus tapi kalau kita lihat ke perkaranya yang akan diselesaikan dasarnya adalah menghasilkan atau digunakan menangani 140 ribu perkara di daerah serta 2.514 penyelesaian perkara dan keadilan restoratif 534 satkar di daerah pertanyaan saya angka ini kita tentukan sudah menuntaskan tahun akan datang ini enggak Pak atau baru berapa persen dari target itu gitu apakah ada 200 ribu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga angka 100 eh 323 miliar tadi masih bisa masuk di situ saya ingin menambahkan saja ini mohon pendapatnya dan pimpinan saya kira kita diskusikan ini ada pelayanan eh pos perkara ini yang menjadi hambatan teman-teman kejaksaan misalnya di daerah kalau sidang itu sampai malam itu sehingga si terdakwanya harus dikembalikan ke rutan rutannya sudah tutup rutannya sudah tutup taruh kemana ini gitu pertanyaan saya adalah ini sama enggak pikiran kita saya usul pimpinan rutan itu ditarik saja ke kejaksaan sebab masih wilayah dominus litisnya tapi kalau sudah lapas sudah terpidana itu urusannya sih kementerian hukum dan HAM untuk memperbaiki kualitas pelayanan itu mungkin gara-gara dulu kita pakai penjara lalu keluan menjadi lapas sehingga rutan pun ketarik gitu pertanyaan saya Pak Wadil ya Pak Wajah dan pimpinan apa enggak kita masukkan itu tarik rutan itu supaya memang pekerjaan kita menjadi maksimal saya menyaksikan sendiri betapa jaksa karena sudah malam sidangnya harus dibawa ini ke rumah terpaksa dikasih makan dan seterusnya bukankah kita yang saya sebut Anda pemegang tunggal memonopoli tentang perkara termasuk menahan si tersangka atau terdakwa tadi jadi rutannya itu pikiran saya Pak Wajah kalau enggak bisa sekarang saya minta tahun depan itu dibuatkan sedemikian rupa supaya betul-betul sukses ini pelayanan hukum ini itu untuk yang pidana umum apakah sudah masuk saya lihat belum ada karena kita menumpang kepada rutan istilahnya kita taruh di kamarnya kuncinya mereka yang pegang enggak pas menurut saya itu nah memang rubasan juga waktu itu rame tapi ini menurut saya yang tentang tahanan penting ini Pak khusus mengenai tindak pidana khusus yang 299,7 miliar ini lengkap sekali dan saya kira tidak ada masalah yang nanti kita dorong ini tinggal saya pertanyaan saya sama dengan Pak Pak Dil itu tentang targetnya 1581 perkara penyelidikan ini Pak Febri 1109 perkara penyelidikan 1217 perkara di tingkat prapenuntutan dan penuntutan di 534 satker di daerah itu angka itu kita pakai apakah base perencanaan kita karena memang berdasarkan pengalaman kemarin jumlah perkara yang terusnya selesai atau tidak ini kira-kira begitu bidang perdata tata usaha negara kalau ini saya dari dulu kita sudah sepakat komisi 3 ini dan anggarannya yang cukup kecil 27,7 miliar tapi ada catatan saya ini ini kaitannya dengan conflict of interest kalau kita memberi legal opinion kepada pemerintah daerah itu fair tapi kalau menjadi lawyernya si bupati atas gugatan perdata warganya menurut saya tidak pas itu menurut saya tidak pas misal ketika selesai Pak Wajar selesai itu project lalu selesai kemudian ditagihkan merasa tidak benar itu kalau tidak setuju kok gugat itu nah ini yang jadi lawyernya kan teman-teman di jam datun kan datun sepadahal temuannya tanti itu dipidana dipitsusnya saya ingin Pak Wajar ini harus kita bereskan ini Pak jam datun ya supaya tidak terjadi conflict of interest jangan rakyatlah lawanmu kalau menurut saya gitu gitu lah karena yang harus kita bela belum tentu juga itu pembelanya benar nah ini yang untuk kejaksaan mumpung putaran terakhir ini Pak Wajar seperti yang disampaikan ketua tadi apakah sudah masuk ini semua kalau belum sempat masuk ketua karena kan kemarin kita tadi diskusi kita kan tinggal ketok saja ini naik ke banggar maka tahun depan catatan-catatan kita ini harus menjadi start perencanaan di kejaksaan agung terakhir PPATK Pak Ipan saya membaca dengan lengkap tadi juga bagus kaitannya BPK nya juga tidak ada temuan yang berarti saya hanya juga bertanya apakah peralatan-peralatan kita yang sekarang ada masih valid atau masih bisa mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang luar biasa cepatnya terutama judi online dan kalau itu belum kapan mau dimasukkan anggarannya itu untuk memperbaiki atau mengupgrade nya gitu yang kedua saya ingin tanya ini kan kita sukses itu laporannya sekian yang menerima ini APH ini baik KPK kejaksaan atau kepolisian sudah kau kasih lengkap termasuk kemarin yang menghebohkan itu TPPU kita yang sampai 300 sekian triliun tersisa masih 189 triliun yang sekarang ditangani oleh kejaksaan agung mengenai emas impor oke pertanyaan saya begini Pak Ipan dari semua produk mutari yang kau hasilkan dengan anggaran yang sekian itu kau serahkan deliver kepada aparat penegak hukum berapa yang sudah mereka tindak lanjuti 1% 10% 50% atau 100% supaya kita tahu apakah anggaran yang kita beri kepada PPATK itu ada manfaatnya gitu kan nanti ini mungkin pimpinan untuk dapat kerja tapi bagi saya ini penting anggaran ini sudah kita kasih Pak Hinca kami sudah lapor sekian perkara urusan di sana jalan atau tidak sebentar kan sia-sia anggaran kita nah ini mohon dijelaskan kalau tidak sempat disini nanti ke depan perencanaannya seperti itu sehingga kita tahu puas berapa persen anda serahkan kepada aparat penegak hukum katakanlah di sebelahmu kejaksaan agung kau beri misalnya 100 laporan berapa yang menjadi barang itu 1, 2, 10, 100 atau berapa begitu juga ke KPK begitu juga ke kepolisian kita gak boleh bilang terserah dia bang kami yang penting sudah kasih tidak karena kita mau tanya anggaranmu bisa kau pakai untuk itu atau tidak gitu nah dengan begitu maka terakhir ini menggoda kita ini di halaman 2 yang ini tadi programnya nomor 4 percepatan pengesahan RUU perampasan aset berapa anggaranmu untuk itu karena kita sedang menunggu juga mana RUU nya itu nah kalau mempercepat anda yang mempercepat atau komisi 3 yang mempercepat dan bagaimana bentuknya atau hanya memasukkan di sini berapa anggarannya untuk mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset karena ini memang menjadi perhatian kita sangat serius semua dari semua penjelasan saya ketua praksi partai demokrat dapat menerima dan menyetujui anggaran yang diajukan ini baik oleh kejaksaan agung maupun oleh PPATK dengan catatan-catatan kami yang menjadi PR untuk perencanaan anggaran tahun depan terima kasih pimpinan terima kasih